Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT Dijawakan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal Oke guys disini ada sebuah rikasan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu luar biasa Ternyata ini yang membedakan jemaah terawih Di Malaysia dengan Indonesia So saya tertarik sekali dengan video ini Dan ini daripada channel Abang Fawzul Hakim live vlog Jadi jangan lupa untuk di support guys Di channelnya Abang Fawzul Hakim ini Langsung saja kita play videonya Let's go Oke Yo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sembanyak sejen sejen Tuan-tuan puan-puan dimanapun ada berada Oke Oke di kesempatan kali ini Alhamdulillah Ini nak pergi ke Masjid Komandan Oke Melakukan sholat terawih yang ketiga Oke langsung saja Masya Allah Ini suasana agak hujan sedikit Langsung kita cus ke Masjid Komandan Oke alhamdulillah kita posisinya sekarang saya ada di masjid kawasan Kampung Lindungan Komandan Nah salah satu masjid yang ada di kawasan sini ini yang paling besar mungkin ya ini Masjid apa gak tau lah Ini pertama saya kali ke masjid ini Komandan Tau kenapa ingin ke masjid ini Memang saya niati untuk mencari suasana masjid dimanapun saya nanti sholat tarawih insya Allah akan mencari suasana masjid yang berbeda-beda Komandan Oke sebelum melakukan sholat berjamaah sholat tarawih di masjid SOP harus kita jalankan selalu Kita tekan aplikasi My Sejahtera Komandan Ini sudah ada Komandan kita harus siap-siap segera Oke kita akan scan dulu Oke ini Fawzulakim Masjid Kampung Lindungan Oke setelah ini kita scan Untuk suhu badan Komandan Karena kita harus melakukan SOP terlebih dahulu sebelum melakukan sholat tarawih Oke alhamdulillah sudah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Macam ni suasananya ya Wow ternyata ini baru pertama kali ini saya kesini komandan Ke masjid yang penuh kemegahan dan penuh Apa ya istilahnya keindahan Ini sudah melakukan sholat Cantik wajitnya guys Sholat sunnah setelah ini kita akan melakukan sholat ibadah Sholat sunnah juga Suasana macet disini memang kalau di Malaysia ini penuh dengan kesejukan Karena kipas-kipas pun Banyak yang dipasang semuanya Nah disini saya nak komen sekejap Kalau di Malaysia tuh ternyata karpetnya tetap digelar guys Kalau di Indonesia karpetnya dibuka Kalau di masjid sini ya Jadi selama pandemi itu dibuka karpetnya Seperti itu Dan jemaah membawa sejadah masing-masing Ya tergantung dari kebijakan masjidnya juga sih Tapi kalau di tempat saya dibuka Oke langsung saja kita akan melakukan sholat sunnah dulu sebelum melakukan sholat Bismillahirrahmanirrahim Semoga yang terus support Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin Amin Dan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Oke Disini lagunya langsung sedih ya Aduh Harusnya lagu dramatik ya Kalau ini lagunya sedih guys Aduh gimana dong Cantik masjidnya guys Saya rencana nak bangun masjid Ada tanah juga kosong ya Memang diniatkan untuk wakaf masjid Tapi dananya belum ada guys Kalau kawan-kawan ada yang nak Bangun masjid ya kan Ada dana Boleh bagilah nanti kita boleh bangun ke sini Oh amin Oh sama ya Sama di Indonesia sama ya Salawat juga ya Alhamdulillah Pelaksanaan sholat tarawih Sudah selesai Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Puji syukur Kita bisa istiqomah selalu Menjalankan sholat Tarawih Bersama di Madin Ini Yang saya salut Ya maklum ya Saya jadi gini Komandan saya Di Malaysia ini kan Baru satu tahun lebih ya Ini adalah Momen-momen Puasa yang mana Saya bisa Menjalankan Solat ibadah tarawih Di masjid Secara berjamaah Nah yang saya saluti Di sini itu Ternyata Perbedaan mazhab Atau Penganut Fikki ya Nah Antara Imam Syafi'i Dengan Imam Hanafi'i Kan jumlah rekaatnya Sangat beda Jadi Yang Hanafi Lima salaman Sudah selesai Tapi kalau yang Syafi'i Kan sepuluh salaman Komandan ya Jadi Ternyata yang saya salut itu Perbedaan rokaat Di solat tarawih ini Tidak membawa Apa ya Memutuskan Rantaian Persahabatan Semuanya Komandan Iya lah Pasti Oke Oh Ini ada Apa ini Makanan hidangan Yang disajikan Ternyata Sangat meriah Komandan Oke Kita akan Ngambil Jajan juga Ini ada Tembikai Semongko Alhamdulillah Semongko Oke Kita ambil snack Juga Kedua Ini ada Ini juga ada TOS Komandan TOSnya ini Sangat sejuk Komandan Oke Ini yang perlu Saya garis bawahi Tadi Sekali lagi Nah disini Oke Kejauh Solat lagi ya Lanjut lagi Solatnya mungkin Ternyata disini Solidaritas Atau Perbedaan Matapun Tidak jadi Pengaruh Komandan Seperti yang kita Tengok ini Setelah ini Kita akan Melihat Duduk dulu Sambil makan Komandan Disini Kita lihat Orang-orang itu Masih Ngambil Jajan Atau snack Komandan Atau Sajian Yang Jamuan Oke Sambil Santai Jadi Perbedaan Matapun Ini Di Malaysia Ini Tidak Memecahkan Persatuan Ibadah Dalam Solat Tarawai Komandan Ini buktinya Bahwa Di Malaysia Ternyata Jumlah Rakaat Antara Sepuluh Sorry Maaf Antara Sepuluh Rakaat Dengan Dua Puluh Rakaat Atau Sepuluh Salaman Dengan Sepuluh Salaman Ini Tidak Sebagai Apa Istilahnya Perdebatan Atau Mungkin Pertikaian Tidak Ternyata Di Malaysia Terbukti Disana Masih Ada Solat Melanjutkan Ke Sepuluh Salaman Wow Keren Jadi Disini Kalau Kita Boleh Lihat Di Malaysia Di Masjid Ini Saya Tidak Tahu Di Masjid Lainnya Yang Saya Lihat Dalam Masjid Ini Disitu Kalau Yang Sepuluh Yaudah Silahkan Pulang Nanti Kalau Yang Mau Lanjut Silahkan Lanjut Keren Banget Sih Ada Yang Sudah Ngambil Senek Makan Dan Ini Biasa Hal Yang Biasa Dan Tidak Menjadi Sebuah Pertikaian Atau Perdebatan Menurut Mereka Penting Ini Penting Itu Tidak Dan Ini Adalah Buktinya Oke Kita Langsung Akan Balik Oke Alhamdulillah Kita Dapat Senek Alhamdulillah Sudah Makan Tadi Juga Kita Akan Balik Ke Rumah Komandan Ini Suasananya Sangat Ratur Rapi Parkir Khusus Ini Parkir Khusus Untuk Penceramah Pun Disini Udah Ada Untuk Khotib Atau Imam Komandannya Oke Si Joker Itu Disana Komandan Ini Si Joker Kehujanan Pulang Kerja Tadi Hujan Sekarang Hujan Terintik 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 Oke Salah Satu Informasi Yang Mungkin Bisa Anda Dapatkan Juga Disini Adalah Ada Sumbangan Dana Komandan Ini Untuk Para Imam Masjid Oh Keren Pembinaan Dua Buah Masjid Oke Rumah Rumah Imam Macam Itu Wow Oke Sudah Selesai Videonya Soitulah Tadi Setelah Ternyata Apa Ya Beda Sebenarnya Setelah Bedanya Disitu Ada Yang 20 Rokat Ada Yang 10 Rokat Macam Itu Dan Disitu Tidak Menjadi Kayak Pertikaian Seperti Itu Dan Saya Baru Melihat Disini Disini Di Masjid Ini Bahwasannya Yang 10 Monggo 10 Yang 20 Monggo 20 Seperti Itu So Ini Keren Banget Toleransinya Keren Keren Banget Dan Saling Menghargai Kalau Disini Setelah Di Tempat Saya Tidak Mau Bicara Tempat Lain Tempat Saya Yang Saya Tahu Kalau Yang 20 Yaudah Masjid Melaksanakan 20 Kalau Yang Istilah 11 Istilah Yang 10 Melaksanakan Yang 10 Seperti Itu So Memang Allah Boleh Kita Lihat Allah Cantik Betul Memandangannya Dan Kita Boleh Istilah Menikmati Seperti Itu Dan Mau 20 Mau 11 Yang Penting Solat Isha Solat Terawih Itu Yang Penting Istilahnya Di Dalam Bulan Ramadhan Ini Kita Menghidupkan Malamnya Untuk Beribadah Kepada Allah Begitu Juga Siangnya Kita Beribadah Kepada Allah Karena Di Bulan Ramadhan Ini Adalah Bulan Yang Penuh Ampunan Bulan Yang Penuh Istilahnya Dengan Kasih Sayang Allah S.W.T. Kepada Kita Sehingga Dosa-dosa kita Diampun Ya Allah S.W.T. Dan Istilahnya Kalau kita Minta Ampun Kepada Allah Di Siang Hari Maupun Malam Hari Semuanya Diijab Oleh Allah S.W.T. Maka Dibadah Itu Mohon Ampun Setiap Hari Setiap Saat Astagfirullah 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 Setiap Saat Kita Istighfar Agar Dosa-dosa kita Diampun Ya Allah S.W.T. Bahkan Nabi Muhammad S.W.T. Juga Bersabda Nabi Muhammad S.W.T. Bersabda Wahai manusia Bertobatlah Kepada Allah S.W.T. Sesungguhnya Aku Beristighfar Kepada Allah Di Dalam Sehari Miat Marat Seratus Kali Jadi Rasulullah S.W.T. Menganjurkan Kepada Kita Agar Kita Senandiasa Beristighfar Kepada Allah S.W.T. Memohon Ampun Di Dalam Sehari Seratus Kali Itu Minimal Ya Maksimalnya Silahkan Sesuai Daripada Kemampuan Kita Semua Terima Kasih Tengok Video Ini Sampai Selesai Semoga Menambah Hawasan Dan Menambah Pengetahuan Kita Tentang Istilahnya Macam Mana Jemaah Terawai Yang Ada Di Malaysia Dan Indonesia Seperti Itu Terima Kasih Apabila Ada Salah Kata Muha Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax